Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Harhani Lain Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Di sini pertama-tama yang perlu teman-teman ketahui adalah pengertian trigonometri Trigonometri adalah suatu cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan antara panjang dan sudut segitiga Yang kedua, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Di sini pada segitiga A, B, C itu dengan titik alfanya yaitu di sudut A A, B ini disebut dengan sisi C atau sisi samping Sedangkan panjang B, C itu disebut dengan sisi A atau sisi depan Sedangkan panjang A, C disebut dengan sisi B atau sisi miring Atau yang disebut dengan hipotenusa Jadi di sini selain itu ada enam perbandingan trigonometri Yaitu sin alfa, seg alfa, kosek alfa, kos alfa, tangan alfa, dan kotangan alfa Di sini cara mencari sin alfa yaitu panjang BC dibagi panjang AC Atau sisi A dibagi sisi B Selanjutnya, kos alfa, sama dengan panjang AB dibagi panjang AC Atau sisi C dibagi sisi B Selanjutnya, tangan alfa, sama dengan panjang BC dibagi panjang AB Atau sama dengan sisi A dibagi sisi C Selanjutnya, seg alfa Seg alfa ini kebalikan dari kos alfa Jika kos alfa itu panjang AB dibagi panjang AC Sedangkan seg alfa yaitu panjang AC dibagi panjang BC Eh, panjang AC dibagi panjang AB Atau sisi B dibagi sisi C Selanjutnya, kosek alfa Kosek alfa ini kebalikan dari sin alfa Jika sin alfa panjang BC dibagi panjang AC Atau sisi A dibagi sisi B Sedangkan untuk kosek alfa Sisi B dibagi sisi A Atau panjang AC dibagi panjang BC Selanjutnya, kotangan alfa Kotangan alfa merupakan kebalikan dari tan alfa Jika pada tangan alfa, panjang BC dibagi panjang AB Atau sisi A dibagi sisi C Sedangkan untuk kotangan alfa, sisi C dibagi sisi A Atau panjang AB dibagi panjang BC Ya, selanjutnya kita masuk dengan contoh soal Disini, contoh soalnya Perhatikan segitiga ABC siku-siku di titik B Ini ya teman-teman Jika panjang AB sama dengan 12 cm Panjang BC 5 cm Dan panjang AC 13 cm Tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut A dan sudut C Jadi disini, pertama cari untuk sudut A Untuk sudut A segitiganya seperti berikut Sudut A panjang AC itu disebut dengan sisi miring Sedangkan panjang BC sisi depan Dan panjang AB itu sisi samping Disini, sisi miringnya yaitu 13 cm Sedangkan sisi depan 5 cm Sisi samping 12 cm Jadi, disini sin alfa sama dengan Sisi depan dibagi sisi miring Atau 15 dibagi 13 Sedangkan kos alfa sama dengan Sisi samping dibagi sisi miring Yaitu 12 dibagi 13 Sedangkan tangan alfa yaitu Sisi depan dibagi sisi samping Yaitu 5 dibagi 15 Selanjutnya, seg alfa Teman-teman sudah ketahui bahwa seg alfa itu merupakan kebalikan dari kos alfa Jadi, apabila kos alfa disini nilainya 12 per 13 Maka, untuk seg alfanya 13 dibagi 12 Selanjutnya, kosek alfa Kosek alfa perbalikan dari sin alfa Jadi, jika sin alfa disini 5 dibagi 13 Maka, untuk kosek alfa 13 dibagi 5 Selanjutnya, tangan alfa Tangan Kotangan alfa Jika tangan alfanya 5 Hasilnya 5 dibagi 15 Maka, kotangan alfanya 15 dibagi 5 Selanjutnya, untuk sudut C Sudut C ini Untuk sisi miringnya Yaitu 13 cm Sudah tidak sama dengan sisi miring pada yang pertama Untuk sudut A Selanjutnya, sisi sampingnya 5 cm Sedangkan untuk sudut A, sisi sampingnya 12 cm Sedangkan sisi depannya itu 12 cm Sedangkan untuk sudut A Itu sisi depannya 5 cm Selanjutnya, untuk mencari sin alfa Sama dengan Sisi depan dibagi sisi miring Yaitu Di sini kan sisi miringnya 13 cm Sedangkan sisi depannya 12 cm Jadi, 12 cm dibagi 13 cm Selanjutnya, kos alfa Sama dengan sisi samping dibagi sisi miring Jadi, di sini sisi sampingnya 13 cm Jadi, 5 cm per 13 cm Sedangkan tangan alfanya sama dengan Sisi depan dibagi sisi samping Yaitu sama dengan sisi depannya 12 cm Sedangkan sisi sampingnya 5 cm Jadi, 12 cm dibagi 5 cm Selanjutnya, sek alfa Sek alfa ini merupakan kebalikan dari kos alfa Jadi, jika di sini nilai kos alfa 5 cm Dibagi 13 cm Maka untuk kosek alfa 13 cm dibagi 5 cm Selanjutnya, kosek alfa Kosek alfa kan kebalikan dari sin alfa Jadi, jika sin alfanya 12 cm dibagi 13 cm Maka kosek alfanya 13 cm dibagi 12 cm Selanjutnya, kotangan alfa Kotangan alfa merupakan kebalikan dari tangan alfa Jika tangan alfanya 12 cm dibagi 5 cm Maka kotangan alfanya 5 cm dibagi 12 cm Ya, teman-teman Selanjutnya, contoh soal yang kedua Di sini diketahui Panjang sisi A sama dengan 9 cm Dan B 15 cm Tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut A Dari segitiga ABC berikut Ini ya, teman-teman, segitiga ABC-nya Di sini, sudut Sudut sisi A-nya sama dengan 9 cm Sisi A atau disebut dengan Panjang BC Sedangkan sisi B-nya 15 cm Atau panjang AC Jadi, di sini kan belum ditentukan nilai tersebut Di sini, 9 dibagi 3 hasilnya 3 15 dibagi 3 hasilnya 5 Selanjutnya, kos alfa Kos alfa sama dengan panjang AB Dibagi panjang AC Sama dengan panjang AB ini Panjang AB itu sama dengan C Sisi C Sedangkan panjang AC ini sama dengan sisi B Jadi, sisi C-nya di sini 12 cm Sedangkan sisi B-nya 15 cm 12 dibagi 15 cm 12 dibagi 3, 4 cm 15 dibagi 3, 5 cm Selanjutnya, tangan alfa Tangan alfa sama dengan Panjang BC dibagi panjang AB Sama dengan BC ini sama dengan sisi A Sedangkan AB ini sisi C Jadi, sisi A sama dengan 9 Dan sisi C sama dengan 12 Jadi, 9 dibagi 3, 3 12 dibagi 3, 4 Selanjutnya, sec alfa Sec alfa di sini Merupakan kebalikan dari kos alfa Jadi, di sini nilai kos alfa-nya 4 per 5 Jadi, nilai sec alfa-nya sama dengan 5 per 4 Selanjutnya, kosek alfa Merupakan kebalikan dari sin alfa Di sini nilai sin alfa-nya kan 3 per 5 Jadi, nilai kos alfa-nya sama dengan 5 per 3 Selanjutnya, kotangan alfa Kotangan alfa merupakan kebalikan dari tangan alfa Jadi, nilai sec alfa-nya sama dengan 5 per 4 Selanjutnya, kosek alfa Merupakan kebalikan dari sin alfa Di sini nilai sin alfa-nya kan 3 per 5 Jadi, nilai kosek alfa-nya sama dengan 5 per 3 Selanjutnya, kotangan alfa Kotangan alfa merupakan kebalikan dari tangan alfa Jika tangan alfa 3 per 4 Maka, untuk kotangan alfa 4 per 3 Ya, itu saja Sedikit materi yang dapat saya jelaskan di video kali ini Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh